Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan channelnya Hermawan HRM gimana kabarnya pada aktivitas hari ini mudah-mudahan diberi kesehatan ya diberi kelancaran beraktifitas pada hari ini ya Oke konten hari ini saya akan menjelaskan ya tentang kopi-kopi ya kopi robusta khususnya tempat kita ini kopi robusta ya kalau kopi harap kita enggak enggak ini ya buat kita ini nah khususnya untuk kopi robusta seperti ini dibelakang saya ada kopi PS ya ini jenisnya kopi PS atau super kuning yang sebentar lagi akan memasuki masa panen diantaranya bulan tiga dan bulan empat sudah habis untuk klon PS sendiri dan untuk klon yang lainnya seperti klon arsat yang sekarang lagi viral ya untuk klon arsat yang lagi ngejos seperti nya itu agak belakangan ya panennya masih hijau nanti akan saya review dan untuk klon PS nya juga itu sebenarnya sama dengan klon arsat ya Oke sahabat ketani kombi robusta pemirsa dimanapun berada jangan lupa saksikan video ini tonton sampai habis jangan lupa like subscribe channel ini Oke kita lanjut Oke pemirsa kopi robusta dimanapun berada ya ini contoh klon PS ya ini diperkirakan di bulan bulan 2 dan bulan 3 akan segera memerah dan siap akan dipanen ini contoh klon PS yang super atau super kuning yang panennya cenderung lebih dulu daripada klon yang lain untuk klon arsatnya sendiri sementara masih seperti ini ya seperti ini Oke ini contoh klon arsat sementara ya seperti ini belum sama sekali menunjukkan tanda-tanda tanda memerah ya namun sudah berisi ini nah untuk kelanjutan klon arsat ini kemungkinan pasca panennya akan dipetik di sekitar bulan 7 dan 8 nah inilah contoh klon arsat ya masih hijau terlihat masih hijau ya ini contoh klon arsatnya ada klon PS ya seperti ini sudah ada yang memerah dan sudah ada yang saya petik tadi ya 12 gugus karena kalau tidak dipetik untuk klon PS ini rawan perontok atau dimakan oleh hama atau kekelawar ya kelawar ini ini cenderung suka dengan dua kopi jenis kopi jenis kopi PS ini atau super kuning ini ya contohnya seperti ini ya ini kalau seminggu lagi tidak dipetik ini dia akan hilang atau dimakan oleh kekelawar oke sahabat petani kopi Robusta pemirsa nah ini untuk klon PS nya untuk klon PS atau Tugusari sendiri seperti ini sama dengan klon arsat ya yang masih hijau nah itulah review pada konten hari ini ya saya review klon arsat inilah contoh contohnya seperti ini ya nah itulah penjelasan dari saya semoga bermanfaat untuk klon arsat dan PS atau super kuning apabila dalam penyampaian saya masih banyak kekeliruan dan dilepaskan saya dalam menyampaikan saya mohon maaf dan saya Hermawan HRM mundur diri saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tani salam kopi Robusta selamat menikmati selamat menikmati